Selamat pagi hari ini, saudara di mana Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara bersama polisi dan TNI menggelar razia tempat hiburan malam di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dari hasil razia, dua wanita pekerja tempat hiburan malam positif mengonsumsi sabu dan obat terlarang. Satu persatu tempat hiburan malam di kota Bau-Bau dirazia oleh tim gabungan pengunjung dan pekerja tempat hiburan malam diperiksa dan dilakukan tes urin. Dua wanita pekerja tempat hiburan malam dinyatakan positif menggunakan sabu dan obat terlarang. Kedua wanita ini kemudian dibawa ke pores kota Bau-Bau untuk nantinya direhabilitasi karena tidak ditemukan barang bukti sabu. Tadi kami sudah melaksanakan sekitar sembilan tempat hiburan malam. Kami juga memeriksa sekitar 200 pengunjung dan mendapatkan hasil dua positif. Terima kasih.